bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini saya akan berbagi tips ataupun tutorial bagaimana caranya mengirimkan tugas melalui handphone di aplikasi classroom ataupun di google classroom yang pertama pastikan anda sudah memiliki aplikasi classroom kalian boleh diunduh di playstore ataupun di yang lainnya oke disini sudah ada aplikasi classroom ditinggal di klik saja oke silahkan kalian memilih kelas yang mana misalkan ini kelas pjok 7b pemilik akunnya indra goen oke di klik aja tinggal di klik nah ini ada tugas baru yang di bawah ya tugas baru permainan bola besar ataupun bola poli untuk yang namanya area pertama bagas gaming dan biasanya ini tidak akan di periksa oleh gurunya ataupun tidak akan secara otomatis masuk ke dalam daftar tugas di aplikasi google classroom karena tidak dimasukkan ke dalam tugas baru yang ini ya cara penggunaan tugasnya adalah klik tugas baru oke kalau sudah di klik pastikan kalian sudah membaca deskripsi ini dan membaca seluruh lampiran ini tugasnya ngapain saja dan apa saja setelah saya baca dan ternyata ini tugasnya adalah membuat sebuah video yang mempraktikan gerakan pasing atas dan pasing bawah nah ini cara yang benar untuk mengirimkan tugas tinggal di klik saja tambahkan tugas klik nah disini ada videonya misalkan ada di google drive silahkan di kamera silahkan ataupun yang lainnya saya pilih upload yang ini upload nah apabila kesulitan untuk mencari videonya silahkan kalian pilih garis tiga yang ini ya klik dan silahkan dicari dimana file itu berada misalkan adanya di video yang ini ya ataupun di foto manager file ataupun di yang lainnya kita klik video ini ya video nah ini sudah ada video yang mengirimkan tugas ya tadi yang melalui WA misalkan ini ya klik oke ditunggu saja nah ini misalkan kalian mengirimkan tugasnya hanya satu ya berarti tinggal di klik serahkan ini tapi bila mana kalian ada tugas tambahan silahkan kalian tambahkan tugas lagi disini ya baik itu foto file dokumen ataupun yang lainnya silahkan ditambahkan karena ini keperluannya untuk video saja jadi tinggal diserahkan kirim ulang ya oke ini tugasnya sudah diserahkan kalau misalkan sudah diserahkan ini ada keterangan sudah diserahkan apabila kalian ingin mengeditnya ternyata video yang saya kirim ternyata salah kalian bisa klik yang arah panah ini ke atas klik nah disini ada batalkan pengiriman ya batalkan pengiriman kemudian ini bisa dihapus dengan mencetak tanda silang ini kemudian kalian silahkan cari kembali file yang ada dimananya dan dikirimkan ulang ini sudah ada ya sudah beres video tutorialnya dan kalian sudah mengirimkan tugas yang berupa video dan pastikan disini sudah diserahkan kalau misalkan sudah diserahkan berarti tugas kalian sudah sampai kepada guru ataupun dosen kalian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati